. Ustaz Abdul Somad tak diizinkan masuk Singapura pada Senin, 16 Mei 2022. Kepergian Ustaz Abdul Somad kala itu adalah untuk berlibur bersama istri, anak, dan sahabatnya. Berangkat dari Batam menuju Singapura dengan menggunakan kapal, Ustaz tiba di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ustaz Abdul Somad tak merasa ada yang mengganjal, mengingat ia, keluarga dan sahabat telah memenuhi semua syarat yang diminta untuk bepergian ke Singapura. Awalnya keluarga sahabat Ustaz, istri serta anaknya berhasil lolos dari imigrasi, namun, saat dirinya diperiksa, tiba-tiba saja petugas melarangnya untuk masuk. Ustaz pun diinterogasi dan ditahan selama satu jam di ruangan 1x2 meter sebelum akhirnya ditahan di ruangan yang sedikit lebih lebar selama tiga jam bersama keluarga dan sahabatnya. Bahkan, Ustaz yang kala itu memegang tas keperluan bayinya, tidak diperbolehkan untuk memberikan tas tersebut kepada sang istri. Ia ditahan bak pelaku kriminal yang sama sekali tak boleh keluar, bahkan untuk sekedar menyerahkan tas keperluan bayi. Ustaz Abdul Somad beserta keluarga dan sahabat akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia melalui Batam dengan kapal terakhir pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.